Seiring perkembangan dunia kesehatan, obat sintetik dan obat herbal juga semakin berkembang. Saat sedang sakit, baik obat sintetik ataupun obat herbal bisa menjadi pilihan kita. Lalu, benarkah anggapan bahwa obat herbal lebih baik daripada obat sintetik? Obat yang berasal dari alam dipercaya memiliki efek samping yang sangat kecil, bahkan hampir tidak ada bila dibandingkan obat kimia. Perlu diketahui juga bahwa sebagian besar obat kimia berbahan dasar dari bahan alam. Contohnya, morfin, kina, atropin, digoksin, dan reserpin. Lalu, sebenarnya, apa perbedaan mendasar dari obat herbal dan obat kimia yang beredar di pasaran? Obat herbal Obat herbal biasanya berasal dari tanaman utuh tanpa penyaringan khusus untuk mendapatkan bahan aktif. Praktisi pengobatan herbal meyakini bahwa penggunaan tanaman secara utuh akan mengurangi efek racun atau efek samping dari penggunaan tanaman tersebut. Manfaat obat herbal bagi kesehatan banyak diakui. Terlebih lagi, suplemen organik ini sedikit mengandung bahan kimia sehingga meminimalisir terjadinya iritasi dan alergi. Obat kimia Obat kimia konvensional biasanya menggunakan teknologi khusus untuk mengambil bahan aktif tertentu yang digunakan sebagai bahan dasar. Obat kimia telah melalui tes ilmiah dan terbukti efektif dan obat ini juga memiliki efek yang lebih cepat dibandingkan dengan obat herbal. Selain itu, obat kimia ini telah digunakan selama beberapa dekade untuk menyembuhkan kondisi yang mengancam jiwa, yaitu kanker, tekanan darah tinggi, dan kolesterol. Selamat menikmati Selamat menikmati